Sinyal meleburnya koalisi parpol pengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Cakimin dan Genjar Pranawo Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024 mulai muncul di tengah dominasi Paslon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam berbagai survei. Peluang koalisi antara Kubu Paslon 01 dengan Kubu Paslon 03 mulai intens dibicarakan seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam dua putaran. Kubu 01 dan 03 sepertinya menyadari bahwa mereka tidak bisa meraih suara terbanyak pada putaran pertama Pilpres. Demikian juga dengan Kubu 02 yang meskipun merasa yakin meraih suara dominan namun belum mantap meraih lebih dari 50% suara. Dengan potensi suara yang diperoleh nantinya, bagaimana konstelasi politik ketiga Paslon ini? Benarkah Tim 01 dan 03 akan bersatu demi menjaga Paslon 02 melenggang ke Istana Negara? Wajahnya koalisi antara Kubu Timnas Anies Cakimin dengan Kubu TPN Ganjar Mahfud terutama menguat pasca debat ketiga Pilpres pada akhir pekan pertama 2024. Hal tersebut pertama diucapkan oleh Ketua DPP-PDIP Said Abdullah. Dia mengatakan duet Ganjar Anies adalah suatu hal yang baik untuk kepemimpinan nasional. Jalan Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo belakangan buka suara soal peluang koalisi bersama Kubu nomor urut satu Anies Cakimin jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Ganjar tak membantah ataupun mengiakan rencana tersebut. Namun dia mengimbau semua pihak untuk sabar terlebih dahulu. Pada malam pasca debat ketiga, Anies tak menyalami Prabowo dan hanya menyalami Ganjar. Anies juga seakan lebih memilih bersalaman dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Misur keakraban terlihat di antara keduanya. Hal itu lantas diindikasikan oleh publik sebagai upaya keduanya melakukan penjajakan. Belakangan, Puan Maharani pun ikut penanggapi wacana koalisi di putaran kedua pada Pilpres 2024. Putri Megawati Soekarno Putri itu menyebutkan, dalam politik kemungkinan koalisi itu selalu ada. Puan mengaku sudah membangun komunikasi dengan Kubu Anies. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja. Melainkan, juga Puan melakukan saat acara informal. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga merespon seputar potensi Kubu 01 bergabung dengan Kubu 03 untuk menghadapi Kubu 02 di putaran kedua. Pada awalnya, ia berkomentar lebih teknis dan diplomatis. Menurutnya pembahasan nama calon wakil presiden baru dibahas setelah partai yang menawarkan tergabung dalam satu koalisi. Namun belakangan, ia disebut melakukan penjajakan pada Kubu PDIP. Berkata Anies itu terlihat ketika ia dan pasangannya Cak Imin memberi ucapan selamat ulang tahun ke-51 bagi PDIP pada 10 Januari lalu. Sekali lagi pada ulang tahun Megawati yang ke-77 pada 23 Januari, ia juga memberikan ucapan selamat, sembari memberikan pujian pada presiden ke-5 eri itu sebagai figur yang menjaga konstitusi. Pengambat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoyrul Uma menilai, upaya Anies Baswedan tersebut adalah bentuk pendekatan kepada Megawati agar peroleh dukungan apabila melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Sebelumnya, jurubicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Sudirman Said. Respon mimpi PDIP yang ingin menduetkan Ganjar dan Anies sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak. Sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Presiden PKS Ahmad Shaiku turut angkat bicara mengenai wacana kubu paslon nomor urut 1 dan kubu paslon nomor urut 3 bersatu di putaran kedua. Shaiku menyatakan pihaknya terbuka dengan segala kalangan. Namun Shaiku menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik di antara berbagai pihak, agar Pilpres tidak menjadi panggung pertarungan yang merugikan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh kembali menanggapi isu rencana pembentukan koalisi baru antara kubu paslon Anies Cak Imin dengan kubu Ganjar Mahfud. Dia menyebut rencana itu membuat situasi politik makin seru. Surya Paloh menegaskan dirinya belum bertemu atau berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hingga kini isu koalisi itu masih sebatas wacana. Meski masih wacana, dia menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, yang penting adalah bagaimana komunikasi politiknya. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK menilai, ide tersebut bagus demi membajukan bangsa Indonesia. JK mengatakan, dalam politik tidak ada lawan dan kawan abadi. Dia menyebut kepentingan yang abadi adalah untuk membajukan bangsa dan memenangkan pemilu. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran menilai, hampir mustahil, koalisi Anis dengan Ganjar bakal bersatu jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Wakil Ketua TKN Afrian Shah Nur berpendapat, masing-masing parpol pendukung Ganjar dan Anis memiliki identitas politik dan ceruk pemilih yang berbeda. Namun kata Afrian Shah, partai-partai itu bisa saja bersatu karena kepentingan yang sama. Di lain sisi, ia meyakini Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran. Karena itu menurutnya, partai-partai tak perlu repot mengatur strategi Pilpres putaran ke-2. Ia mengklaim, elektibilitas Prabowo-Gibran berdasarkan surpai internal mencapai 45 persen. Hal senanda juga diungkap oleh Erlangga Hartanto, Ketua Dewan TKN Prabowo-Gibran, menanggapi isu terkait. Meskipun mengakui potensi koalisi antara Anis dan Ganjar, Ketua Umum Partai Golkar yang partainya turut mengusung pencalonan Prabowo-Gibran ini. Menurut optimis, jika Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Dari sisi lain, jurubicara TKN Prabowo-Gibran, Andre Rossiade, menilai, wacana koalisi kubu 01 dengan kubu 03 merupakan respon untuk elektibilitas Prabowo yang lebih unggul. Menurut Andre, ide koalisi ini mencuat untuk mengantisipasi kemenangan pasangan Prabowo-Gibran yang selalu berada dalam posisi teratas dalam hasil surpai sejumlah lembaga. Jika kubu TKN Prabowo-Gibran menilai hampir mustahil kubu Anis Cakimin dengan Ganjar Mahfud melebur, maka menurut pengamat, koalisi tersebut bakal cukup alot mengingat hubungan historis beberapa partai, seperti PDIP, PKS, dan Nasdem. Direktur Trials Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan koalisi Ganjar Mahfud dengan Anis Cakimin mungkin saja terjadi di putaran kedua. Namun dia melihat akan banyak rintangan untuk bersatu. Yang misalnya menyoroti hubungan PDIP dengan PKS. Lebih lagi pada pertengahan 2022, sekian PDIP Hasto Cristianto pernah menyatakan akan berkoalisi dengan partai manapun, kecuali PKS dan Demokrat. Dia juga menyoroti relasi tak baik PDIP dengan pendukung Anis Cakimin lainnya, yaitu Nasdem. Dua partai itu punya hubungan panas sejak berada di koalisi Jokowi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Ipo, Deddy Kurniasyah, justru melihat koalisi Ganjar Mahfud dengan Anis Cakimin pasti terbentuk. Dia melihat relasi PDIP dengan PKS terus membaik di berbagai daerah. Menurut Deddy, Ganjar Mahfud lebih berpotensi bergabung dengan Anis Cakimin dibanding dengan Prabowo Gibran. Dia menyebut hal itu dipengaruhi keputusan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia melihat Megawati akan sulit melupakan kekecewaannya dengan Jokowi, Prabowo, dan SBY. Sementara itu, Mega dinilai akan lebih mungkin memperbaiki hubungan dengan PKS dan Nasdem. Makar politik dari Universitas Andalas atau UNAN Sumatera Barat Sumbar, Prof. Asrinaldi mengatakan, koalisi kubu Anis dengan Ganjar berpeluang besar memenangi pilpres jika koalisi itu resmi terbentuk. Nusen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip UNAN tersebut beralasan, gabungan dua kubu itu secara otomatis akan membentuk proses kekuatan politik yang jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelum berkoalisi. Sementara pada kubu Prabowo-Gibran, Asrinaldi melihat masih banyak pendukung dari pasangan tersebut yang kesadaran politiknya belum mumpuni. Artinya pemilih segmen itu masih berpeluang besar berpindah haluan jika pilpres berlangsung dua putaran. Alasan kedua, jika Prabowo-Gibran memenangi putaran pertama, Asrinaldi menduga publik akan berasumsi ada indikasi kekuatan politik dari Presiden Jokowi. Tetapi setelah ia menyatakan ketidaknetralannya pada pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia menilai jika pilpres berlangsung satu atau dua putaran, maka pendukung 03 yang beririsan dengan pendukung 02 tidak akan banyak yang berpindah. Basis masa militan PDIP yang merupakan partai pengusung Ganjar Mafud, diakini tetap setia kepada ketua umum partai, yakni Megawati Soekarno Putri. Walaupun ada sebagian pendukung PDIP yang pindah atau menyatakan dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran, Asrinaldi meyakini angkanya tidak akan signifikan. Walaupun Kubu 02 memiliki keyakinan jika paslan Prabowo-Gibran akan unggul dalam satu putaran. Namun beberapa waktu lalu sempat beredar bisik-bisik jika Presiden Jokowi disebut ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Wacana itu disinyalir pengamat politik sebagai bentuk kehendak Jokowi untuk merangkul Megawati, karena Pilpres yang diprediksi akan berlangsung dua putaran. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangiswar Gicaniago melihat adanya kekhawatiran dari Jokowi. Jika PDI Perjuangan bergabung dengan Kubu Anis, andai Pilpres berlangsung putaran kedua. Belakangan pihak istana menampik kabar tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan tidak ada permintaan dari Jokowi. Jokowi untuk bertemu dengan Megawati. Hari menyampaikan informasi itu pun sudah dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hesso Christianto. Menurut kalian sendiri, apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran? Dan akankah Anis dan Genjar bakal berkoalisi untuk sekali lagi membuat Prabowo Subianto gagal menjadi Presiden untuk kali ketiga? Terima kasih. Terima kasih.